Itulah kira-kira yang ditawarkan oleh Asia Resto dan Cafe yang terletak di Kemang, Jakarta Selatan ini. Menu-menu masakan Cina Internasional Asia dari Hong Kong, Kailan, Malaysia, Singapur ada di sini. Sebut saja Kailan 2 musim, cumi cabai garam, gurame dabu, atau udang kremes telur asin. Nah, ini salah satu menu andalan yang dicari-cari. Menggunakan telur asin atau telur bebek memberikan cita rasa udang koreng tepung yang berbeda. Saos yang kira-kira menurut ini tidak halal itu kita buang, kita ganti, kita ubah. Sehingga rasa tidak mengurangi seperti yang ada di tempat yang lain. Nah, ada telur asinnya itu rata-rata gimana gitu rasanya. Jadi telur asinnya itu yang bikin enak ya. Menariknya, kita bisa melihat langsung sang koki memasak. Tak heran jika kohan memasak begitu cepat. Ia sudah bergelut di bidang ini selama 33 tahun. Nah, sajian sudah siap. Saatnya kita santap. Wow, bunuhnya banyak banget ya. Koksinya pun juga besar. Nah, ini bisa jadi alternatif jika Anda ingin mencari menu sarapan yang sangat mengenyangkan. Nah, ini dia nih yang namanya sailan dua musim. Kenapa disebut dua musim? Karena dipisah menjadi dua. Ada bagian sayur yang digoreng jadi crispy. Ceren-cerennya seperti itu. Dan juga ada sailan yang diberi saus rica. Nah, kalau misalnya ini mungkin bisa dibilang musim kemarau ya. Kalau ini musim kehujan. Nah, gimana langsung aja kita cicipin ya. Oke. Crunchy banget sih. Terlalu makan kerupuk daun. Ini benar-benar daun Thailand. Tadi saya sempat mikir kalau misalnya cumi cabai garam ini akan terasa asin banget. Tapi ternyata enggak. Ternyata asinnya tidak terlalu. Dan itu sama namanya aja. Tapi cabainya keras. Beri. Dan cocoknya diakhiri dengan minuman sehat menyegarkan. Biar semangat di pagi hari. Bisa sebab minuman apa ini? Ya, ini green ale. Ini terbuat dari sayur. Sawi. Ya, bagi Anda yang tidak suka mengkonsumsi sayur. Bisa. Ini bisa menjadi alternatif Anda untuk mengkonsumsi sayur. Kenapa? Karena rasanya tidak terlalu sayur. Karena ada nanasnya. Nah, nanasnya ini menetralisir rasa sayur itu. Jadi, saya penger banget. Saya pun juga tidak menyangat. Ternyata sawi di kampur nanas dan juga lamor itu rasa enak banget. Enggak.